Hello Parents Madu merupakan salah satu makanan yang dibuat secara alami oleh lebah Madu banyak sekali mengandung manfaat yang baik sekali untuk tubuh Namun bagi bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun Sebaiknya tidak diberikan madu terlebih dahulu Sebab memberikan madu pada bayi di bawah 1 tahun sangat berisiko untuk kesehatannya Bayi disarankan hanya mendapatkan ASI hingga usianya mencapai 6 bulan Lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI Barulah saat usianya sudah mencapai 1 tahun ke atas Parents dapat memberikan si kecil madu Lalu apa saja ya bahayanya memberi madu pada bayi di bawah 1 tahun? Yuk kita bahas Parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Keracunan Madu Bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun Belum memiliki sistem daya tahan tubuh dan sistem pencernaan sebaik orang dewasa Sehingga saat bayi diberikan madu pada saat usianya belum genap 1 tahun Maka dikhawatirkan dapat menyebabkan keracunan yang disebut dengan botulisme Hal ini disebabkan madu mengandung bakteri Clostridium yang dapat membahayakan bayi Bagi orang dewasa atau saat usianya di atas 1 tahun Sebenarnya bakteri ini tidak membahayakan Namun beda halnya dengan bayi di bawah 1 tahun Beberapa gejala botulisme pada bayi yang perlu parents waspadai diantaranya adalah Sulit buang air besar, terlihat lemas, susah bernafas dan menelan Serta menangis tidak sekencang biasanya Oleh sebab itu, sebaiknya tunda sementara pemberian madu hingga bayi berusia 1 tahun 2. Kerusakan Gigi Bayi biasanya mulai mengalami pertumbuhan gigi sejak usia 6 bulan Biasanya diawali dengan tumbuhnya gigi seri tengah bagian bawah Pada masa pertumbuhan ini, parents perlu menjaga kesehatan mulutnya Agar pertumbuhan giginya dapat optimal dan menjaga kesehatan giginya Sehingga memberikan madu pada saat usia bayi masih di bawah 1 tahun Selain beresiko mengalami keracunan, juga beresiko membuat gigi bayi menjadi cepat rusak Hal ini disebabkan madu mengandung kadar gula yang cukup tinggi Sehingga dapat merusak giginya yang baru tumbuh 3. Obesitas Bayi yang terlalu dini dikenalkan dengan madu juga dapat mempengaruhi referensi rasa yang ia sukai Memberikan madu sebelum usianya 1 tahun dapat membuat bayi sangat menyukai makanan dengan rasa yang manis Sebab madu memang memiliki rasa manis yang biasanya disukai oleh banyak orang Sehingga memberikan madu terlalu dini pada bayi dapat membuat si kecil terus menerus menginginkan makanan yang manis Dan menolak makanan lain yang rasanya kurang manis Jika hal ini terjadi dan dibiarkan terus menerus Maka bayi beresiko mengalami obesitas atau kelebihan berat badan Yang dapat bernampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya Itulah sebabnya sebaiknya berikan madu saat bayi sudah berusia lebih dari 1 tahun Dan jangan memberikan madu terlalu banyak meskipun madu merupakan makanan yang saya akan manfaat Nah itu dia parents Beberapa alasan sebaiknya madu tidak diberikan pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya